Oh, not bad loh. Oh iya. Oh iya. Oh iya, iya. Kayak kalau lamar. Tapi bukan kalau lamar ya. Zero to one, no may I assist you. Iya, bagus-bagus. Cepet-cepet diangkat. Back with me, Christian. And me, Nathan Elmos. And me, Quinn. Dan disini kita sudah kembali ke segmen regular andalan kita yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. How to. How to, udah spesifik. Spesifik gak how to. Nah, dan sudah dibocorin juga nih dari, dari musical musicnya kan? Kita mau how to apa? Masalahnya belum tentu orang bisa terpas. Tom & Jerry. Terpas. Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Ya jadi hari ini kita akan, how to ya. Kita mengambil inspirasi dari outfit-outfit karakter yang ada di film atau seri Stranger Things. Stranger Things. Ini beneran pada nonton gak nih? Biasa kan lu suka diuji nih. Kalo anime gua gak nonton. Ini perdana. Ini perdana gua sama sekali tidak tau apa yang gua lakukan hari ini. Oh lu ganti tuh. Gua gak nonton. Gua gak nonton Samson. Ini ganti posisi biasa ini. Gua gak nonton samson. Gua gak nonton samson. Kenapa lu gak nonton? Stranger Things. Nonton. Tapi yang season 4 dong. Season 1-3 nonton? Nonton. Wah ini. Karakter favorit anda? Eleven dong. Jelas. Kenapa lu nanya gua karakter favorit? Berijing aja h** syuting loh. Soalnya. Dan kaku-kaku banget. Biar ada isi gitu. Biar ada isi gitu. Ayo ayo. Coba siapa aja akrab gitu. Kita akrab. Talent yang akrab gitu. Will, Mike, Eleven, Max. Siapa dia sebutin? Loh? Hahaha. 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 Fun. Hahaha. Oh ada skill ya? Nanti kasih mimisan ya di gue ya? F**k ya. Hajar kok? Hahaha. 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 Kasih tau Mas. Hajar Mas. Langsung opening. Lo aja yang ambil semua openingnya Mas. Gitu ya rasanya ya? Iya. Hari ini kalo sampe ada voting. Gua yakin gua menang. Karena gua yang paling sering injecting. Gua juga yakin. Gua juga yakin lu. Satu. Oh gitu. Ya. Jadi gua ngambil referensinya bener-bener. Karakteristik dari 80's fashion. Karena Stranger Things itu. Satunya ada di 80's. Keh perhatiin gua deh. Kenapa liat-liat. Senek malari. Jadi. What makes 80's fashion 80's. Adalah siluet. Warna. Patternnya. Apa aja Keh? Siluet. Warna. Pattern. Siluetnya lebih ke yang body fit. Enggak. Enggak. Gua itu pas hotline anjing. Enggak. Enggak. Itu 60's 70's kalo yang lebih body fit. Oh siluetnya lebih. Kalo 80's. Playful. Eh. Suka gua doakan bahasa gua. Bener. Jadi warnanya very colorful. Very playful. Terus ada beberapa. Playful. Iya. Tapi bukan. Ya. Playful. Ya. Very playful. Salah satu pattern yang paling gampang terlihat adalah. Stripes. Iya. Stripesnya yang colorful juga. Jadi bukan yang akromatik. Bukan stripes hitam putih. Itu jadikan e-boy kalo itu. Kalo 80's. Very colorful. Dan satu kok ciri khas paling menonjol. Rata-rata tuck in. Rata-rata tuck in. Satu lagi Keh. Udah di tuck in. Selana pendek. Selana pendeknya bener-bener pendek. Jadi back. In the 80's. Selana hotpants itu gak cuman buat cewek. Apa namanya. Kayak olahraga-olahraga volley. Basket. Iya. Bener. Dan to be specific. Yang ada lining-nya. Ada outline-nya. Jadi celana olahraga yang sangat pendek. Kayak seragam olahraga. Ini ya. Anim-anim Jepang. Ceweknya gitu lah. Ya. Bener-bener. Subasa juga pake. Subasa. Terus item berikutnya adalah. Tube socks. Ini juga 80's banget. Trainers putih juga 80's banget. Jadi gue udah bener-bener ngambil. Kalo kalian ketik Stranger Things. Yang keluar elu. Fan. Jadi ada si wheel. Pakaiannya persis. Mirip kayak begini. Tapi atasnya dia pake polo. Kalo gue ganti. Pake. T-shirt. Pilih. Silahkan Om. Gue. Nah kalo Natmos ini. Lebih ke transisi sebetul gue ngeliatin. Lebih ke 90's ya. Kayak 80's ke 90's. Kan emang passionnya transisi. Oh. Iya bener juga. Alasan lagi ya. Iya bener. Bener juga. Sebenernya kalo kamu mau alasan lagi nih. Gue ngambil color color. Sampai-sampai. Gue bisa tebak. Kayaknya lo color-nya color posternya. Nah. Gila. Karena kita tadi udah ngobain. Iya kan. Anj**. Dibantu. Masih gue yang dipatahin loh. Anj**. Gue udah bantuin. Masih gue juga yang dipatahin. Tapi memang jaman dulu udah ada tactical belt ya. Ini kayak modern bro. Moderen. Twist. Gak ngerti passion lo ya. Gue gak mau cepuin nafos. Gak mau. Bales. Kalo gue jujur gak tau apa-apa. Cuman. Cuman. Yang gue tau. Opit-opit jadul. Pas gue browsing-browsing di Pinterest. Di Google dan rata-rata tuh. Ya itu cananya pendek banget. Terus kerahnya sampe atas. Terus kayak warnanya tuh warna-warna yang cerah sekali gitu. Nah cuman. Kayak hijau ini ya cerah. Ijo ini gak cerah. Cepat gak ya. Lo ngerti fashion gak sih. Ijo kayak gini cerah gimana sih. Suka bingung gak gue. Jadi gue minim kok. Wadrop-wadrop yang warnanya banyak kayak lu. Nah gue coba cari yang at least bentuknya nih kayak gitu. Ya ya ya. Yang cana pendek, lengan panjang di kancing sampe atas. Ini masih bisa dilihat kok atisnya disini. Serius loh. Masih-masih-masih. Ya itu aja sih. Coba ini sih. Kalau menurut gue kayak. Gue kan gak nonton nih. Tapi apakah lu sering menggunakan Stranger Things sebagai outfit inspiration sehari-hari lu. Karena gue tau. Setau gue lu lagi intu banget nih ke tren jaman dulu. Oh iya. 80s-80s ini. Terlepas dari Stranger Thingsnya memang salah satu decade yang gue paling suka fashionnya tuh. 60s, 70s, 80s. Gue lebih suka tiga itu daripada 90s. Pilih tactical cargo atau bootcut denim. Bootcut lo jelas. Pakai ditanya. Itu kan. Eh enggak. Ada isinya gitu. Kita tektokan gitu loh. Gue bootcut sih kayak. Bootcut kan. Gila. Banget. Susuka. Oke jadi itu tadi. How to Stranger Things. Nah kalian juga silahkan komen di bawah. Kira-kira lu siapa yang paling bisa dibilang mirip Stranger Things nih. Dan kalau kalian more free ya. Hah? Udah jelas sebuah. Ya udah kan. Klausin. Oke lah. Lalu kalau default juga lu yang menang. Ya oke oke oke. This is Christian. This is Nathan Elmore. This is Queen. Bye bye.